Oke lanjut lagi nih, tadi sudah saya perbaiki, cuman mungkin ini di sisi tengahnya agak seperti menonjol sedikit, dan sisi belakangnya juga ini seharusnya di bagian sini juga agak ditarik, tapi nanti aja saya perbaikinya. Sekarang saya akan lanjut lagi untuk mengextrude vertex yang di sini. Saya akan coba menyesuaikan bentuknya, sehingga saya tidak akan perlu untuk terlalu ribet untuk adjustment manual. Hmm, ini sepertinya terlalu agak kekiri ya. Nah, coba di ntar saya cek dulu. Ini saya akan coba grab. Ini butuh edge loop, saya akan recet F di sini. Saya akan coba lihat dulu ini bentuknya. Sepertinya masih agak kurang rapi. Saya akan coba blitz lagi untuk mengambungkan face-face nya. Untuk mengambungkan vertex-vertex nya. Oke, dan sekarang bagian sini akan saya buat face manual. Ini butuh ditarik sedikit. Dan dimajukan ke i-axis. Ini saya akan coba gebar lagi sedikit. Dan untuk bagian sini, saya akan coba harus dibikin face manual. Ini saya akan coba klebarin sedikit saja. Dan di sini mungkin saya akan coba... Aduh, maaf. Saya akan coba tarik sedikit agak keluar. Saya akan coba lihat lagi vertex-vertex nya masing-masing. Oke, ini sepertinya harus ditarik sedikit. Agak keluar sehingga tidak terlalu curang banget ke dalam. Saya akan coba value-like manual lagi. Ya, jangan coba lu-um-um-um-um-um-um-um. Ya, sudah agak mendingan. Gak kayak tadi banget terlalu masuk ke dalam. cuman saya masih agak sedikit kayak masih ada yang ganjol di sini nih di bagian tengah ini kayaknya terlalu keluar ya cuman nanti deh saya akan lanjut lagi setelah bikin yang sisa dua lagi disini habis itu nanti saya akan lanjut ke bagian sini oke lanjut aduh saya akan extrude lagi bikin tadi seperti yang sudah kita buat mengikuti alurnya oh iya ini harus agak diperbaiki sini biar agak sedikit rapi ini saya akan coba tarik sedikit ah ntar aja ya mungkin agak ah jangan kau deket dengan vertex yang tadi Oke ini berarti akan saya pindahin sedikit geser ke sini ah salah maaf ini saya akan bikin edge loop saya akan coba lihat tapi mungkin untuk lebih baiknya saya akan buat average terlebih dahulu saya akan klik kanan loop tool dan bridge dan disini saya akan buat seperti biasa face manual karena kalau dibuat face secara tadi secara dengan bridge itu entah kenapa nggak bisa jadi di bagian sisi-sisi yang ujung-ujung sini harus dibuat secara manual oke ini saya akan coba pindahin lagi saya akan gecer sedikit agak mati ke luar oke ini mungkin akan saya naikkan dulu dan disini juga di bagian belakang saya belum buat face ini mungkin terlalu keluar saya akan tarik sedikit ke dalam maka saya harus adjust lagi saya akan tarik lagi di bagian sisi ini mungkin saya akan tarik sedikit ke atas oke sekarang saya ngasih untuk ini terlalu terlalu ke dalam maka saya harus adjust lagi manual agar ini kan terlalu ke dalam banget nih terlalu ke bawah banget terlalu lancip saya akan coba tarik sekarang selamat menikmati oke untuk sekarang mungkin lanjut aja saya akan coba adjust tadi secara manual aja sekarang saya sudah di bagian akhir di bagian depan untuk nanti bagian sisinya saya akan coba tarik mulai dari sini sampai dilanjutin gabungin ke sini ini sebentar ini saya akan coba benahin lagi ini mungkin saya akan butuh tarik ke keluar sedikit ini juga agak keluar oke sekarang sisa oke ini kan di bagian ujung nih tinggal disini eh ini udah ya sekarang saya akan coba buat dari sini sini ngikutin alur tadi ke sini untuk nanti di sini akan saya coba gabungin aja dari sisi samping ini sepertinya masih ada yang kurang cuman oke lah saya akan lanjut lagi sed wine nope oke 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 Saya akan buat edge loop disini. Oke ini saya nggak akan di-adjust dulu tapi saya akan coba bikin bridge saya akan di-select bagian sini dan sini juga klik kanan loop tool dan bridge untuk bagian ujung saya akan buat face secara manual. Oke sehatnya mulai perbaikan manual lagi karena saya lebih suka memperbaikkan manual sebelum semuanya terlambat karena kalau udah semua model nggak diperbaikkan manual jadi jelek secara keseluruhan itu saya kadang udah bosen sendiri. Jadi akhirnya jadi objeknya ya abandoned project dah jadi nggak mau saya lanjutin lagi makanya mulai dari sekarang saya coba berusaha sendiri agar memperbaiki objek vertex satu-satu biar apa biar saya ini juga nggak terlalu capek kerjain kalau misalnya banyak kesalahan. Oke saya akan cek dulu disini ini sepertinya udah benar ini nggak terlalu ke dalam karena tadi saya juga sudah perbaiki bagian sini secara manual. Mungkin saya coba akan lihat sisi sini aja yang bagian lipatan sini nih. Oke ini sepertinya agak di atur ke atas termasuk juga ini. Oke ini sepertinya agak terlalu jauh ini. Saya akan coba tarik aja ya deketin. Nah map. Alkuaccord. Bet атul ancora tananya? Oke. Selain. Apakah yang ini juga dibohonnya tuh tapi betul kangnya. Terima kasih ba ya. Kau ke sajiran. Kau. Oh iya ini saya akan tarik lagi ke dalam ini kurang ke dalam kurang ke bawah ini kan bentuknya harusnya kotak ya kalau ini saya agak lancip saya akan coba samain aja deh saya akan coba ini bikin datar nah ini maaf ini selalu kebawah saya akan coba samain ya 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 ya